Kita beralih ke kabar yang terpisah, hotel mewah yang terdapat di dalam kawasan pondok pesantren Al Zaitun yang bernama Al Islah, belum terdaftar di PHRI Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu, kedua anak Panji Gumilang absen dalam pemeriksaan di Baris Krim hari kemarin. Aset pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang satu persatu terkuak. Pasalnya Panji Gumilang ternyata memiliki hotel di dalam kawasan pondok pesantren Al Zaitun, namun tidak terdaftar di Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Indramayu. Dimana seharusnya, memang tidak diharuskan sih, semua hotel atau Wisma itu tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Indramayu. Tapi, sangat disarankan bila gabung dalam PHRI itu menjadi anggota. Sampai saat ini, Wisma Al Islah yang dimiliki oleh Panji Gumilang, belum menjadi anggota dari PHRI Kabupaten Indramayu. Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi mengungkap, kedua anak Panji Gumilang hari ini absen dari pemeriksaan Baris Krim. Hendra menyebut, masing-masing telah memberikan surat keterangan sakit dan berhalangan hadir lantaran berada di luar negeri. Pemberitahuannya sudah, kita koordinasi, nanti akan kita, sudah kita sekejulkan ya, kita ajukan ke Badai Sirim. Nanti kita lihat, nanti kita lihat. Tapi rencana untuk penjabat ulangnya? Hadir, hadir. Rencana untuk penjabat ulangnya minggu depan atau ke pandang? Sudah, sudah dijadwalkan, kita ajukan jadwalnya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan minggu depan atau kita lihat sekejulnya ya, kita belum bisa pastikan. Pihak kuasa hukum mengaku, kliennya akan kooperatif dalam memenuhi panggilan dari polisi. Dari Jakarta dan Indra Mayu, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.